Pelaku pembenduhan terhadap bocah perempuan 10 tahun di desa Tanjung Wangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah ditangkap oleh polisi. Mirisnya, tersangka ternyata masih duduk di bangku kelas 12. Sesangka diketahui sempat memperkosa korban dan mengaku aksinya dipiju kebiasaannya menonton video mesung. Pelaku tak lain merupakan tetangga korban dan masih berusia di bawah umur berinisial DND, 17 tahun. Dikutip dari tribun jabat.id, pelaku ditangkap oleh Polresta Bandung kurang dari 24 jam setelah korban dilaporkan hilang. Lantaran pelaku masih di bawah umur, maka polisi tak dapat menampilkannya saat konferensi pers. DND disebut sempat berpura-pura mencari korban saat dinyatakan hilang pada selasa 23 November. Dikutip, korban berpamitan dengan orang tuanya untuk mengaji pada selasa petang. Lantaran tak kunjung pulang pada malam harinya, keluarga dan warga kemudian mencarinya. Korban ditemukan di dalam karung tak jauh dari rumahnya dengan kondisi mulut dan tangan terlakban. Setelah mengumpulkan barang bukti, polisi mengembangkan DND yang kabur ke wilayah Majalaya. Berdasarkan hasil autopsi, korban mengalami luka benda tumpul pada bagian kepala. Tanya itu juga ditemukan sperma pelaku pada alat kelamin korban. Tersangka mengakui perbuatannya telah memperkosa korban. Kepada polisi, motif tersangka yakni dipiju kebiasaannya kerap menonton video mesum. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya video mesum pada ponselnya. Dari sana kita berhasil mengungkap, ternyata pelakunya juga masih tetangganya dan anaknya kategori masih di bawah umur. Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan masih anak. Sehingga tidak bisa kita tampilkan pelakunya hari ini. Namun sebenarnya pelakunya sudah kita tangkap dan sudah kita proses dan tentu saja didampingi dengan BAPAS. Ada pun motivasi ini. Motivasi mengapa pelaku menghabisi nyawa korban adalah karena pelaku sering melihat video porno. Dalam handphone pelaku kita menemukan banyak sekali koleksi video-video tersebut. Sehingga memicu pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Ada pun motif mengapa menghabisi korban karena tidak ingin terungkap siapa yang melakukan kegiatan perbuatan cabut tersebut. Terhadap yang bersangkutan kita terapkan pasal 340, 338. Kita juntuhkan juga dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 dan 81. Ada pun ancaman pidananya kurang lebih 20 tahun. Jadi ancaman pidananya 20 tahun atau seumur hidup. Bapak yang bersangkutan itu ditangkap di mana sih? Yang bersangkutan setelah kejadian masih sempat melakukan pencarian dengan warga sekitar. Dan warga juga melihat. Setelah melihat situasi agak tenang, kemudian pelaku melarikan diri di seputaran sana juga di daerah Majalah yang akan ditemukan. Yang bersangkutan. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tripunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!